Lakshmi, Lakshmi Asif tinggal bersama istrinya Rasmi dan putra almahum saudara laki-lakinya Syaan guys. Asif tidak percaya hantu kan? Dia sampai bersumpah jika ia melihat hantu dia akan memakai gelang lho. Wow! Asif mengajak anak-anak untuk bermain kriket di lahan kosong nomor 6 guys. Saat Asif meletakkan Tugul ke tanah, Tugul tersebut menghantam tubuh yang terkubur. Seketika angin berhemus kencang tapi emang Asif yang tidak peduli ia terus memukul Tugul makin dalam. Angin pun berhemus semakin kencang dan pukulan ketiga Asif tepat mengenai telapak tangannya tuh. Darah dari tubuh masuk ke Tugul dan Asif mencuci mereka. Darahnya dibuang ke tanaman serai. Asif membuat teh serai kan dengan tanaman yang sama tempat darahnya dicuci. Ketika Asif meminumnya, hantu itu telah merasukinya guys. Asif mulai bertingkah aneh kan? Sebenarnya ada tiga hantu yang merasuki tubuh Asif guys. Seorang wanita transgender yang kejam. Seorang pria dan seorang laki-laki yang cacat mental. Besok malam ya keluarga Asif menyewa seorang pengusir setan untuk mengusir roh-roh dalam tubuhnya. Bukan dia takut roh yang memangsuki Asif malah mengancam satu persatu keluarga pengusir setan untuk membuat mereka pergi guys. Akhirnya hanya pria ini yang tidak takut pada ancamannya. Belum lagi penyusir setan menyiremkan air sucinya. Hantu itu sudah menjadi takut tuh guys. Dan hantu itu memilih keluar dari tubuh Asif. Tapi cerita ini belum berakhir. Cerita ini baru akan dimulai guys. Anak ini diusir ayahnya karena memiliki kelainan. Tapi pria tua ini malah membawa anak ini pulang ke rumahnya. Pria tua memiliki seorang anak yang cacat mental. Walaupun anaknya cacat, pria tua ini sangat menyayangi anaknya. Baginya semua manusia sama. Tidak ada yang berbeda. Mereka semua istimewa karena Tuhanlah penciptanya. Melihat dan mendengar anak ini, pria tua merasa kasihan. Pria tua ini memberinya nama Lakshmi. Lakshmi Sharma. Kehidupan Lakshmi pun dimulai. Seseorang memberitahu Lakshmi bahwa tanahnya mau diambil oleh Girja tuh guys. Mendengar itu, Lakshmi menamuk dan meluapkan emosinya dengan menjatuhkan pelang Girja. Belum puas hanya menjatuhkan pelang Girja, Lakshmi juga mendatangi rumah Girja. Lakshmi memberikan pelajaran dengan memukul satu persatu anak buah Girja guys. Kita lihat kan guys, Lakshmi tuh kuat banget. Girja aja sampai terdiam tuh liatnya. Melihat kekuatan Lakshmi, Girja berpura-pura marah kepada anak buahnya guys. Istri Girja datang pun ingin mengembalikan surat tanah Lakshmi. Tapi ketika Lakshmi lengah, mereka menancapkan pisau di badan Lakshmi dan anak buah Girja langsung memukulnya. Belum puas memukul sekali, mereka terus memukul Lakshmi tanpa ampun sampai ayah dan adiknya datang. Ayah yang bermaksud menolong malah dibunuh. Dan adiknya diperdaya untuk bunuh diri. Melihat orang yang disayangnya mati, Lakshmi bersumpah akan membunuh mereka semua. Setelah mendengar cerita Lakshmi, Asyib merasa kasihan. Asyib memutuskan meminjamkan tubuhnya pada Lakshmi untuk balas dendam guys. Badut mengerikan ini mendatangi pria botak dan mengejarnya. Ternyata badut ini adalah Lakshmi yang berbadankan Asyib. Lakshmi mempermainkan si botak sampai membuat si botak memohon ampun. Tapi akhirnya Lakshmi tetap membunuh si botak tuh. Mata dibayar mata, nyawa dibayar nyawa. Merasa tidak enak pria ini melihat ke belakang tapi tidak melihat apapun. Melihat ke depan pria dan wanita ini malah dikejukan dengan penampakan hantu guys. Hantu Lakshmi datang untuk membunuh pria ini. Pria ini adalah salah satu anak buah girja guys. Saat perayaan Dewi Lakshmi, Lakshmi bersama teman-temannya menari. Melihat Lakshmi, girja dan istrinya memberhentikan mobilnya. Dalam setiap tarian Lakshmi ada kemarahan dan tekad yang kuat. Setelah perayaan berakhir, girja dan anak buahnya membawa tubuh Lakshmi keluar dari mobil. Sebelum fajar, jika mereka bisa membakar mayat Lakshmi di depan kuil Dewi Lakshmi, maka hantu Lakshmi akan terbakar seperti mayatnya. Tubuh Lakshmi akan dilemparkan, tapi Lakshmi datang tepat waktu menghentikan mereka. Kemarahan Lakshmi membuat mereka lari ketakutan. Musuh di depan mata tidak mungkin dilepaskan oleh Lakshmi. Dengan kejam, Lakshmi membunuh mereka satu persatu seperti sumpahnya. Pria ini, Lakshmi membakarnya hidup-hidup. Dalam sekejap mata, Lakshmi sudah berhasil mengejar mereka. Pria ini mati dengan tubuhnya yang terwela dua. Kini Lakshmi menargetkan ketiga pria ini. Ketiga pria ini juga akan mati secepatnya seperti yang lain. Waktu masih hidup, Lakshmi sudah sekuat itu. Apalagi ketika Lakshmi menjadi hantu pendendam guys. Terima kasih telah menonton! Hanya tersisa dua manusia jahat, Girja dan istrinya Saat istri Girja terjatuh, Girja berubah menjadi Laksmi Mata Laksmi menjadi merah dan Laksmi mengeluarkan pisau yang sama dengan pisau yang membunuhnya Mengingat itu, Laksmi kembali murkah Istri Girja dengan patuh mengambil pisau Ia menusukkan dirinya sendiri hingga mati Laksmi pun tertawa penuh kemenangan Girja melihat kuil Dewi Laksmi di depan matanya Girja berpikir semua telah berakhir ia akan menang melawan Laksmi dengan berlindung di kuil Dewi Laksmi Dengan kesombongan yang dimiliki Girja menantang Laksmi Laksmi yang memang tidak takut pada Girja mendatanginya tapi terhalang oleh kekuatan Dewi Laksmi Melihat itu Girja tertawa puas, ia pikir dia telah menang dari Laksmi Girja hanya tidak pernah tahu orang jahat tidak pernah dilindungi, ia hanya sedang beruntung sesaat Tuhan selalu punya rencana jika Laksmi tidak bisa memasuki kuil masih ada Asif Pertunjukan dimulai dengan Laksmi yang berubah menjadi Asif Seketika kesombongan Girja luntur menjadi ketakutan kembali Dengan mudah Asif masuk ke dalam kuil Dewi Laksmi tanpa halangan mengejar Girja Asif melempar Girja keluar dari kuil dan memanggil Laksmi untuk memasuki tubuhnya Laksmi ingin Girja merasakan kesakitan yang ia rasakan Dengan terus menerus Laksmi terus memukul Girja tanpa ampun Dengan kekuatan Dewi Laksmi, Laksmi membunuh Girja dengan tongkat pemberian Dewi Laksmi Semua selesai Balas dendam Laksmi terpenuhi Beberapa bulan kemudian Asif membangun rumah sakit sesuai keinginan Laksmi Laksmi ada secara simbiosis di tubuh Asif untuk membantunya saat dibutuhkan ya guys Cerita berakhir disini Quiz hari ini siapakah pemeran Asif dalam bilim Laksmi? Jawab di kolom komentar ya dan jangan lupa untuk subscribe channel saya ya Thank you